Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video sebelumnya, kita akhirnya mengetahui rumus jarak horizontal benda terhadap sudut lontarnya. Dengan sedikit konsep matematis, kita bisa menentukan sudut optimum agar bisa mencapai jarak yang maksimal. Kalau ngomongin sudut, artinya itu 360 derajat ya, tapi kita nggak usah ngambil asumsi itu deh, jadi kita anggap aja sudut ini adalah antara 0 sampai 90 derajat. Jadi lebih besar atau sama dengan 0, dan lebih kecil atau sama dengan 90. Lanjut, pada video sebelumnya, kita tahu bahwa jika kita menurunkan sebuah rumus perbedaan posisi atau D, kita akan menemukan kemiringan dari sebuah garis. Yaudah deh, biar nggak bingung, coba saya gambarkan aja ya. Jadi, misalkan ini garis sumbu Y-nya. Nah, ceritanya ini adalah jarak sebagai fungsi dari sudut. Kemudian, yang ini adalah tetanya. Nah, yang kita perhatikan ini adalah dari sudut 0 sampai 90. Ini 90. Terus, grafik dari fungsi ini, D, Theta, akan jadi kayak gini. Nah, dia akan terlihat seperti ini. Yang kita ingin ketahui adalah mengetahui titik optimumnya. Nah, puncak dari grafik ini. Jadi, kita akan mencari jarak optimumnya. Dengan kata lain, kita harus mencari titik puncak dari grafik ini. Nah, kalau misalkan ini adalah puncaknya, itu artinya kemiringannya berapa? Nah, kemiringannya adalah 0. Betul sekali. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah turunkan rumus ini, D, Theta, kemudian hasilnya kita tulis sama dengan 0. Nah, habis itu selesai deh, kita akan mengetahui Theta-nya, Theta optimum. Agar kita mendapatkan jarak yang optimum pula. Oke, jadi turunan dari D, Theta. Turunan dari perubahan posisi terhadap sudut Theta. Sama dengan, ini langsung saya turunkan ya, 2s kuadrat per G. Yang ini nggak bakal berubah ya, soalnya yang bakal berubah itu yang ada Theta-nya, yaitu cos Theta sama sin Theta. Jadi, ceritanya di sini ada 2 fungsi. Fungsi pertama cos Theta, fungsi kedua sin Theta. Jadi, yang pertama kita tuliskan adalah turunan dari fungsi pertama. Nah, rumusnya itu minus sin Theta, karena sin Theta itu adalah turunan dari cos Theta. Kemudian dikali dengan fungsi kedua, yaitu sin Theta. Kemudian ditambah fungsi pertama, yaitu cos Theta, dikali turunan dari fungsi kedua. Nah, turunan dari fungsi kedua adalah cos Theta. Mungkin agak membingungkan ya, tapi ingat aja ini gampang kok sebenarnya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah pertama menurunkan fungsi yang pertama, yang ini. Fungsi pertama ini cos Theta ya. Nah, turunannya adalah minus sin Theta. Nah, terus yang di sini adalah turunan dari sin Theta. Ini udah rumus matematisnya kayak gini ya, jadi ya udahlah kita udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Ini di matematik soalnya. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan. Jadinya, Daksen Theta ini maksudnya turunan ya, turunan D Theta. Sama dengan 2s kuadrat per G dikali semua yang ada di dalam sini, yang ada di dalam kurung ya. Minus sin kuadrat Theta tambah cos kuadrat Theta. Ingat ya, yang tadi kita bahas, kemiringannya itu harus sama dengan 0. Jadi, jika kita menurunkan D Theta, kita tulis aja ini sama dengan 0. Oke, jadi apa nih yang harus kita lakukan pada si rumus yang ini nih? Yang saya kotakkan ini, supaya kita bisa mendapatkan Theta-nya. Sekarang coba bagi kedua ruas dengan 2s kuadrat per G. Ini coret, sedangkan kalau 0 dibagi sesuatu, hasilnya juga pasti 0. Sekarang kita lanjutkan ya, kira-kira hasil akhirnya seperti apa sih? Sekarang saya tulis minus sin kuadrat Theta ditambah cos kuadrat Theta sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita tambahkan sin kuadrat Theta di masing-masing ruas. Kayak gini, hasilnya akan menjadi cos kuadrat Theta sama dengan sin kuadrat Theta. Nah, hasil yang kita inginkan adalah Theta positif. Jadi, coba kedua ruas kita akarkan. Yang sebelah kiri, akar dari cos kuadrat Theta. Yang kanan, akar dari sin kuadrat Theta. Nah, oh iya, selain melakukan ini, sebenarnya ada cara lain loh. Gimana caranya? Yaitu, ini kita asumsikan bukan 0. Jadi, kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat Theta. Ini bisa sih diselesaikan dengan akar yang tadi ya. Cuman, yang satu ini caranya lebih menarik. Yang kiri ini bisa menjadi satu. Satu sama dengan sin kuadrat Theta per cos kuadrat Theta. Nah, sin kuadrat Theta per cos kuadrat Theta itu Sama dengan sin Theta per cos Theta dikuadratkan. Nah, jadi kalau yang di atas ini kuadrat dan yang di bawah ini kuadrat, kuadratnya ini bisa kita keluarkan. Nah, sin Theta dibagi dengan cos Theta. Hasilnya sama dengan tangen Theta. Jadi, kita bisa tulis satu sama dengan tangen kuadrat Theta. Atau juga kita bisa menuliskan akar dari kedua ruas. Jadi, kalau misalkan satu diakarkan, hasilnya satu. Sedangkan tangen kuadrat Theta diakarkan, hasilnya sama dengan tangen Theta. Oke, anyway, ini nggak sampai di sini aja ya. Yang kita cari adalah Theta. Jadi, kita harus pakai tangen. Jadi, arkus tangen dari satu adalah Theta. Nah, ini maksudnya adalah berapa nilai sudut yang nilai tangennya sama dengan satu. Ini bisa kalian cari pakai kalkulator, tapi ini bisa juga kalian ingat-ingat. Karena arkus tangen satu nilai Theta-nya adalah 45. 45 derajat ya. Ini dalam derajat loh, jangan salah ya. Kalau dalam radian, beda lagi. Yang penting sih kalian benar ya mengkonversinya dari derajat ke radian. Lanjut. Nah, dari sini ya, kita udah tahu bahwa sudut optimum jika kita ingin melontarkan benda adalah sebesar 45 derajat. Kalau gitu, jarak terjauh jika kita menggunakan Theta optimum berapa dong? Caranya, kita tinggal memasukkan Theta ke dalam rumus D Theta yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Sekarang, kita definisikan dulu sinus 45 derajat sama dengan akar 2 per 2. Sedangkan, kalau yang kosinus 45 derajat, hasilnya sama juga dengan akar 2 per 2. Dan ini bisa kalian dapatkan hasilnya dari kalkulator maupun dengan mengingat. Karena harusnya kalian udah ingat nih sinus 45 berapa, kosinus 45 berapa. Nah, yang sudah kita ketahui ini, sin 45 dan kos 45, kita masukkan ke rumus D Theta yang ini. Nah, jarak optimum dari 45 derajat adalah sama dengan 2S kuadrat dibagi G kali kosinus Theta. Nah, kosinus Theta itu adalah kos 45, jadinya akar 2 per 2. Dikali sin 45, jadi ini dikali akar 2 per 2. Nah, akar 2 dikali akar 2, hasilnya adalah 2. Coba saya tuliskan dulu. Jadi, akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 bisa dibagikan dengan 2. Jadi, yang ini juga dibagi dengan yang ini. Nah, jadi jarak yang dihasilkan oleh lontaran 45 derajat adalah sama dengan S kuadrat per G. Jadi, jarak horizontal optimum yang bisa dicapai dengan melontarkan benda menggunakan sudut 45 derajat dihasilkan jarak optimumnya adalah S kuadrat per G. Jadi, berapapun nilai S-nya kita bisa menggunakan rumus ini. Sekarang kita coba ke contoh soal. Misalkan, S sama dengan 10 meter per detik. Kemudian, kita mengasumsikan bahwa gravitasi bumi adalah 10 meter per detik kuadrat. Kemudian, jarak optimumnya berapa? Optimal distance ini maksudnya jarak optimum ya. Nah, jarak optimumnya adalah S kuadrat, jadinya hasilnya 100 ya, dibagi 10. Sepuluhnya ini adalah gravitasi. Satuannya, meter kuadrat per detik kuadrat dibagi dengan percepatan gravitasi, meter per detik kuadrat. Ini bisa dicoret, S kuadratnya, kemudian sisa meter. Jadi, hasilnya adalah 10 meter. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Video ini dipersembahkan oleh